Di aku atau tidak, bawain presentasi aja udah cukup susah bagi kita yang tidak terbiasa. Nah, ternyata bikin orang mau dengerin presentasi kita juga nggak kalah rumitnya, teman-teman. Pernah nggak berada pada kondisi di mana audiens lebih memilih untuk ngobrol, main handphone, atau bahkan tidur daripada dengerin presentasi kita? Kalau pernah, you are on the right video, teman-teman. Karena di video ini, kita akan bahas 2 senjata pambungkas yang bisa membantu presentasi kita jadi lebih menarik. Pertama, benarin struktur presentasinya, ditambah 1 jurus rahasia. Apa jurus rahasianya? Yuk, kita kulik dan belajar bareng di sini. Assalamualaikum, teman-teman semua. Saya Erly di sini, dan kita bakal kupas tuntas cara bikin presentasi yang menarik. Kuncinya ada di struktur presentasi yang teratur, dan 1 teknik rahasia buat menarik perhatian pendengar, yaitu storytelling. Tapi sebelum kita belajar cara pakai teknik storytelling, yuk kita mulai dulu dari bikin struktur presentasinya, supaya kita tahu nih gimana cara ngisipin tekniknya. Oke, kita langsung aja. Ini dia urutan struktur yang bisa teman-teman pakai buat presentasi jadi lebih menarik. Yang pertama, start from the end. Mulai dari akhir, alias apa tujuan kita presentasi. Teman-teman, pernah nggak ketemu sama orang yang bingung dengan presentasi mereka sendiri? Nah, supaya kita nggak bingung, kita bisa mulai dengan jelasin tujuan presentasi kita di awal. Misalnya nih, kalau kita mau bagiin tips bikin website interaktif, kita bisa mulai dengan pengantar ini. Nah, ini salah satu jurus rahasianya, teman-teman. Mayoritas kita membuat presentasi tujuannya adalah ingin nyampein sesuatu. Padahal, strukturnya akan jauh lebih menarik kalau pertanyaannya dibalik. Kira-kira manfaat apa ya yang didapatkan oleh penonton setelah mengikuti presentasi kita? Apa manfaat dari presentasi ini buat mereka? Contohnya, kita bisa kasih manfaat konkret kayak begini dari tips website interaktif yang bakal dibawain. Well, setidaknya trik ini bisa ngebuat penonton punya alasan kuat nih untuk tetap stay, minimal sampai inti presentasi kita tersampaikan. Selanjutnya, kita masuk ke urutan kedua, yaitu kenalin alur pembahasan presentasi. Kira-kira dalam 10 menit ke depan nih, apa aja subtopik yang akan kita bahas? Semisal, kita mau bagiin 3 poin utama, yaitu alat yang digunakan untuk bikin website interaktif, tips dan triknya, dan di akhir beberapa sumber referensi buat inspirasi, teman-teman. Tapi, memang nggak bisa disangkal, teman-teman, kalau kadang ada aja penonton yang bertanya di tengah presentasi, atau nyala saat kita sedang menjelaskan. Bener nggak? Alhasil, kitanya jadi kedistrek, bahkan nggak jarang, jadi blank. Nah, buat mencegahnya, kita boleh pasang peraturan bersama selama presentasi. Misalnya, kita memberikan kesempatan penonton untuk bertanya di tengah presentasi, asalkan mereka udah angkat tangan. Atau mereka boleh kasih pendapat di akhir presentasi. Dan nggak hanya itu, teman-teman, kita boleh banget kasih imbauan singkat agar tidak main handphone selama presentasi sedang berlangsung. Sampaikan bahwa itu semua untuk kenyamanan bersama, dan agar suasananya kondusif bagi semuanya. Nah, dari sini, penonton bakal tahu perilaku apa yang kita harapkan dari mereka. Oke, kalau penonton udah tahu apa yang bakal teman-teman bahas, dan aturan yang berlaku selama presentasi, terus kita harus gimana, Kak Ser? Nah, teman-teman bisa pakai teknik hook atau pancingan yang menarik untuk mulai membawa penonton masuk ke inti presentasi. Jenis hook ada banyak banget, teman-teman. Mulai dari contoh kehidupan sehari-hari, berita terbaru, pertanyaan yang melibatkan penonton, sampai data-data yang mencengangkan. Kita bisa pilih yang paling relevant dengan topik. Kalau pakai contoh presentasi website interaktif tadi, kita bisa pakai hook dengan bertanya ke penonton kayak begini. Jadi, mereka bakal relate sama kehidupan sehari-hari, dan tahu kalau topik kita mudah banget untuk diterapin. Terus, kalau udah bikin struktur presentasi yang rapi dan menarik, gimana caranya biar penonton tetap fokus sama topik kita, Kak Ser? Nah, di sini teman-teman bisa pakai teknik storytelling. Sederhananya, storytelling bisa diselipin di tengah-tengah pembahasan supaya penonton mudah ngikutin presentasi kita. Contoh, kita bisa buat analogi di bagian tertentu dari presentasi. Supaya penonton bisa kebayang cara bikin website interaktif dengan konkret, nggak ada salahnya kita kasih analogi, atau ngibaratin prosesnya seperti masak makanan. Ibaratnya nih, teman-teman, membuat website atau program itu sama aja kayak masak. Kita perlu nyiapin bahan baku sesuai dengan resepnya, alias harus ada data-datanya. Terus langkah-langkah resepnya itu adalah instruksi dari kode program buat ngolah data. Hasilnya, kita bisa punya output program yang diinginkan atau makanan sesuai dengan resep. Dengan menggunakan teknik analogi ini, penonton bisa lebih punya gambaran soal konsep abstrak dari pembahasan kita. Nah, kalau mereka udah gampang ngikutinnya, kita bisa coba jurus storytelling yang kedua, teman-teman. Kasih fakta menarik atau yang mind-blowing. Semisal, ternyata 5 dari 10 skill yang dibutuhkan dalam 15 tahun ke depan mensyaratkan kemampuan basic coding. Artinya, kemampuan ini menjadi nyaris setengah dari kebutuhan soft skill, setidaknya dalam 15 tahun ke depan. Dari sini, kita bisa elaborasi dan beri penekanan tentang pentingnya pembahasan atau presentasi yang sedang kita bawakan. Yang jelas, saat kita sudah menyampaikan fakta mind-blowing, jangan lupa kasih penjelasan ringkas kenapa fakta itu menjadi penting. Tujuannya supaya penonton tahu relevansi data tersebut dengan pembahasan presentasi kita. Nah, mungkin sebagian besar kita penasaran, apa storytelling cuma ampuh buat presentasi aja? Bisa nggak ya teknik storytelling ini kita pakai dalam situasi dan kondisi lain? Jawabannya, bisa banget, teman-teman. Contohnya, saat wawancara kerja dan kita diminta buat ceritain pencapaian kita. Supaya menjawabnya jadi lebih menarik, kita bisa menjawab dengan menggunakan konteks ngeraih target tertentu dengan jumlah waktu yang sangat terbatas. Terus, kita lanjut nih jelasin siapa aja yang terlibat, apa aja keterbatasan dan tantangannya, serta gimana cara kita bisa sukses mencapai target itu dengan menggunakan metode analogi plus fakta menarik menggunakan kata kunci. Ternyata. Oh, udah. Itu the best banget jawaban interview kayak gitu. Contohnya nih, teman-teman pertama kali kerja di luar zona nyaman dan harus mencapai target tertentu. Tapi ternyata, teman-teman berhasil setelah terus-menerus belajar dari berbagai sumber. Kita bisa ibaratin prosesnya dengan analogi simple. Selain itu, kita juga menekankan kalau mendapat bantuan dari berbagai pihak yang terlibat. Nah, jadi dari sini, pewawancara bakal tahu kalau kita bisa bekerja sama dalam tim, sekaligus tetap sukses di tengah keterbatasan. Nah, teman-teman, itu dia jurus rahasia yang bisa bikin presentasi kita jadi makin seru. Tapi yang jelas, karena presentasi ini adalah skill teknis, bakal kunci biar kita presentasi makin menarik adalah practice makes us perfect. Semoga teman-teman bisa terapin tips-tips ini buat sukses di kampus maupun di tempat kerja ya. Komen di bawah kalau teman-teman punya tips atau trik tambahan. Next, kalau teman-teman mau belajar lebih lanjut soal public speaking, khususnya dalam skill bernegosiasi, tonton video selanjutnya. Semangat bertumbuh untuk kita semua. And I will see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax